Al-Fatihah Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah Kali ini kita akan membahas terkait dengan Satrio Biningit Manggu Agak panjang memang episode ini, luar biasa Kami dari Timra Jawa Inusantara mengamati terkait dengan pola dan langkah-langkah yang terjadi atau langkah-langkah yang dilalui Kami melihatnya dalam setiap langkahnya itu unpredictable atau tidak bisa diprediksi Bisa jadi langkah ke-1 dan ke-2 itu masih kita bisa prediksi Tetapi langkah ke-3 itu sudah tidak bisa diprediksi Langkah ke-4 dan ke-5 bisa diikuti Langkah ke-6 sudah kembali tidak bisa diprediksi Maka kesimpulan awal tentang seorang Satrio Biningit Jumendung Noto Menata Jagat Itu di luar perkiraan banyak orang Kalau menurut saya begitu Jadi Jumendung Notonya unpredictable Kembali kami dari Timra Jawa Inusantara menegaskan bahwa seorang SP itu adalah seorang IM Seorang IM itu adalah seorang SP Hanya beda perspektif itu saja Hanya beda perspektif Kemudian karena kami meyakini bahwa Kiamah itu adalah kebangkitan untuk perbaikan dan Lebih kepada kebaikan Maksudnya bangkit berubah dan lebih baik ke depan Lebih sejahtera secara ekonomi Lebih kokoh secara tawhid Lebih rapih dalam beribadah Dan lebih indah dalam muamala Maka eksistensi seorang IM Itu Mutlak harus menguasai dua sisi Sisinya apa saja itu nantilah kita bicarakan Kedepan nanti insya Allah saya luar Nah Situasi saat ini Dari aspek ekonomi Kita sudah melihat Sudah mendengar bahwa Goncangan ekonomi sudah mulai timbul Walaupun efeknya belum langsung dirasakan Beberapa waktu yang lalu Bank Apa namanya Silicon Valley Bank itu Dilanda ke Bank Ruta Kemudian dibelot Artinya apa Artinya Pola ekonomi yang ada saat ini Dimungkinkan Menuju pada satu titik kejenuhan Atau menuju pada Satu dimensi reses Yang hanya sosok seorang SP Yang mampu memberikan solusi konkrit Entah bagaimana caranya Karena saat ini yang rusak Yang rusak itu kan Yang pertama jelas ekonomi itu rusak Karena dikendalikan Atau dikuasai oleh Sekelompok atau segelintir orang Keadilan ekonomi Belum baru sebatas Di peraturan Tapi belum aplikasi yang menyeluruh Kemudian Pengkultusan terhadap para tokoh Tokoh agama juga Semakin sering Semakin masif Walaupun dalam aspek Ketawaduan itu tidak salah Namun Kelihatannya Jika melampaui batas Sudah berbahaya Apa hubungannya Dengan kemunculan Seorang IM Seorang SP Jadi kemunculan ini Bukan berarti Seperti dulu Pendekar bambu kuning Zaman dulu Jadi ketika ada goro-goro juga jegir Masuk Kemudian selesai Sebenarnya bukan seperti itu Andai saja Di awal Titik-titik tertentu Tokoh-tokoh tertentu Legowo untuk membuka komunikasi Maka Ini tidak akan sampai disini Maka ada pola lain Ada takdir baru yang diciptakan Ke arah yang lain Tetapi karena Memang Tingkat keserakahan manusia Untuk aspek dunia Sangat luar biasa tinggi Maka Allah Mengkodokkan Semua dibongkar sekarang Menjadi fakta Bahwa di kementerian keuangan Sekarang sedang dibuka Permasalahan Kemarin di kepolisian Dibuka Permasalahan Artinya apa? Artinya Ini memang Allah Mengkodokkan hal ini Agar Yang diperlihatkan bahwa Sedemikian sehingga Kerusakan ini Apakah Kita akan berpikir Atau tidak Jika sudah dibuka Masih juga mengkel Maka ini akan didorong Ke situasi yang Unpredictable Ini hal yang besar Ini hajat besar Sepanjang sejarah Peradaban manusia Kalau pertanyaannya Apakah kapasitas Seorang SP Atau yang mampu Menguasai Atau mengendalikan Atau Memberikan solusi Dari permasalahan Yang ada saat ini Jawabannya Iya Kenapa? Karena seorang SP Pasti Dampingannya Gusti Seorang IM Pasti Dampingannya Gusti Kalau bukan Dampingan langsung Gusti Gusti Sumerambah Insun manembah Gusti Sumerambah Tidak mungkin bisa Tidak ada satupun Makhluk bumi Yang murni Tanpa Backup langsung Dari Gusti Yang bisa Menyelesaikan Masalahnya Hanya orang-orang Atau hanya orang Yang sudah Berdampingan Menunggalin Af'al Dengan Gusti Yang bisa Menyelesaikannya Jadi seorang IM Seorang SP Seorang R. Cokro Itu Memiliki kapasitas Yang memang Melampaui Prediksi kita Melampaui Ekspektasi kita Karena Kalau masih Standar Bagaimana Bisa Menyesaikan Permasalahan Yang Multikredit Kalau Permasalahan Yang ada Di dalam Negeri Dan juga Di luar Negeri Diberikan Solusi Yang Standar Apakah Mungkin Bisa Tuntas Tidak Harus Cara-cara Tertentu Yang Unpredictable Yang Bisa Menentaskan Permasalahan Saat Ini Ekonomi Saat Ini Ketidakadilan Saat Ini Dengan Cara Relah Atau Terpaksa Anda Relah Ataupun Tidak Hukum Langit Akan Ditegakkan Untuk Proses Penataan Ini Karena Kalau Anak Kepam Nyak Selew Tega Tidak Tega Harus Diurut Walaupun Menjerit Kesakitan Tapi Untuk Kebaikan Kedepan Kemudian Ada Lagi Pertanyaan Kapan Manggung Kapan Manggung Kapan Jummen Ngan Otok Begini Saudaraku Ini Hal Yang Besar Maka Jika Dilaksanakan Dengan Fisik Itu Memakan Waktu Yang Cukup Lama Dan Tidak Mungkin Selesai Maka Pekerjaan Itu Sepertinya Kami Melihat Itu Lebih Banyak Di Spirit Komunikasi Lewat Spirit Sudah Dilakukan Sudah Terjadi Jadi Frekuensi Tertentu Jadi Kalau Radio Itu Kan Ada 90 Komah Berapa FM Kemudian Ada 82 Nah Ada Frekuensi Tertentu Yang Di Frekuensi Itu Anda Kita Bisa Mengakses Seorang IM Entah Frekuensinya Seperti Apa Yang Jelas Seorang IM Sudah Meluncurkan Satu Frekuensi Khusus Untuk Berkomunikasi Dengan Orang Orang Dengan Tokoh Tokoh Yang Memiliki Harapan Yang Sama Yang Memiliki Cita Cita Yang Sama Yang Memiliki Kepedulian Yang Sama Untuk Umat Frekuensi Itu Sudah Dibuka Sudah Meluncurkan Tinggal Anda Memenangkap Kita Memenangkap Atau Tidak Frekuensi Semoga Ramadan Kali Ini Ini Akan Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Kita Berharap Ada Kejutan Kejutan Di Jual Ramadan Untuk Kebaikan Kita Semua Karena Bagaimanapun Allah Rahman Rahim Lebih Tinggi Lebih Besar Daripada Murkanya Rahman Rahim Allah Lebih Besar Daripada Murkanya Maka Kita Terus Memohon Ampun Kita Laksanakan Perintah Sebagai Bentuk Kepatuhan Kita Hindari Larangan Sebagai Bentuk Kepatuhan Dan Semoga Kita Semua Saudara Terima kasih Tetap Tingkatkan Iman Amal Soleh Assalamuala 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 Assalamuala